Hi people, welcome back to my channel, welcome back to another video of Adin talking about her concert things Karena kemarin aku sempat bahas tentang cara beli tiket di Messimapro khususnya untuk membership Messimapro Dan dapat banyak tanggapan positif Aku sekarang mau bikin lagi video tentang cara meminimalisir terkena skem atau penipuan di Twitter Terutama yang post want to sell, what else, what else, kayak gitu Jadi dilihat aja semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan referensi untuk teman-teman, oke? Oke, first thing first, kunci paling utama dari semua ini adalah Jangan panik, jangan buru-buru, dan jangan emosional Itu adalah tiga fondasi utama kalau kita misalnya mau transaksi tiket di Twitter Dan ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan untuk memastikan kalau misalnya itu tuh orang asli gitu Yang pertama adalah cek Twitternya Teman-teman bisa cek Twitternya kayak apakah ada followers, apakah ada activities, apakah misalnya followersnya banyak Terus misalnya dibuat atau misalnya kreatifnya since tahun berapa, kayak gitu-gitu Dan bahkan first step ini tuh nggak menjamin kalau misalnya itu tuh orang asli Karena banyak juga kasus-kasus yang orang tuh beli akun yang udah banyak followersnya gitu loh untuk nipu orang Jadi still hati-hati, tapi ini adalah hal pertama yang bisa teman-teman lakuin Kedua, teman-teman bisa memanfaatkan fitur replies yang disebelah tweet itu ya, kalau nggak salah di replies Itu teman-teman bisa lihat interaksinya, apakah misalnya dia punya mutual, apakah misalnya dia suka reply base Misalnya atau dia cuma retweet-retweet akun giveaway atau apapun itu Teman-teman bisa lihat interaksinya dengan orang lain di bagian replies itu Ketiga, kalau misalnya followersnya ada, terus bukan akun kosongan, terus juga ya kelihatan lah punya mutual gitu Saling bertegur sapa sama orang lain di Twitter itu Teman-teman boleh DM atau direct message orangnya tentang detail dari tiketnya Kayak misalnya seat berapa, kategori apa, kayak gitu Kalau misalnya udah cocok, teman-teman bisa ngajuin sistem DP dan juga COD venue Jadi nggak full pay di transaksi virtual aja gitu maksudnya Soalnya kalau dari pengalaman aku, biasanya yang real tuh nggak minta DP banyak Atau nggak minta DP sebanyak itu gitu, kayak aku ceritain ya Yang Hanbin tuh bahkan kemarin Kak Irma cuma, dalam tanda kutip cuma, minta DP 300 ribu Itu Kak Irmanya baik banget dan malah aku yang takut kayak aku dapetnya sih tiket ini, apalagi ROA gitu 300 ribu, terus abis itu waktu treasure, kemarin sama Venus, kalau teman-teman nonton vlognya Itu tuh Venus yang minta DP 100 ribu, terus aku kayak, Venus for real? Akunya jadi nggak enak, terus aku jadi kayak, dan soalnya itu sendiri Jadi aku akhirnya DP 500 ribu, nggak usah ditiru Tapi itu aku kan setelah aku ngobrol sama Venus di Zoom, terus aku observasi juga Baru aku kasih, oh iya berani deh aku ngasih DP 500 ribu untuk secure the ticket Daripada nggak ada sama sekali Aku bener-bener nggak nyaranin teman-teman untuk melakukan full pay Jadi kayak transaksi full lewat bank transfer aja gitu Kayak misalnya orang yang ngeburu-buru, Kak ini tinggal satu lagi Kak tiketnya Kak ini ROA loh Kak, atau Kak ini kayak ini under 20 Kayak gitu, kayak dipanik-panikin gitu Kayak aku bener-bener nggak, nggak menyarankan kalian untuk full pay Kecuali kalian nggak punya budget constraint Tapi here you are watching my video tentang cara memilih-melisir terkena scam Jadi I guess you have one Ya walaupun sebenarnya nggak punya budget constraint juga sayang aja sih Lebih sayang ke uangnya Mending kayak kamu bisa donasi, kamu bisa melakukan hal yang lebih bermanfaat dengan uang itu Bisa spend uang itu di orang-orang yang memang worth it untuk di spend on Ya nggak sih? Jadi menurut pengalaman aku, maksimal-maksimal DP 50, COD 50 Jadi setengah-setengah gitu Kalau harga tiketnya 3 juta berarti 1,5 di transfer 1,5 lagi ketemu Itu kayak udah maksimal banget bagi aku Terus kalau misalnya udah cocok semua termnya Udah mau DP dan COD Terus juga kategori sama kayak QN atau seat numbernya cocok Temen-temen bisa minta nomernya untuk pindah ke WA Dan disitu juga temen-temen bisa pastiin lagi di get contact Terus temen-temen bisa search di Twitter Temen-temen bisa search di Google juga Untuk nomernya apakah misalnya pernah diviralkan atau pernah punya history melakukan penipuan Atau misalnya pernah dicurigakan, pernah pinjol atau apapun itu Temen-temen bisa cek historinya Pokoknya searching, searching, searching Jangan malah searching Udah kan di WA Temen-temen kalau udah di WA Perkenan diri aku yang DM gini-gini-gini Minta keberkenannya Kalau aku biasanya ini fully bener-bener menurut pengalaman aku Aku biasanya minta Zoom Minta Zoom bareng-bareng Dan linknya dari aku Nah di Zoom aku paling minta waktu 30 sampai 40 menit Untuk ngobrol Pastiin mukanya kelihatan Aku kayak nggak nerima banget Kalau misalnya orang kayak di pojok kamar Atau di pojok kos gitu Terus gelap Terus blur dan lain-lain Pokoknya mukanya harus kelihatan tetap-tetapan gini Terus aku juga minta keberkenanannya untuk di-record Kayak, kak, sorry, boleh nggak ya di-record Tapi ini untuk kebutuhan konser aja Setelahnya aku delet Dan memang semua percakapan yang di Zoom aku ini udah aku delet gitu Sama Kak Irma, sama Venus semuanya Memang udah kejadian, udah aman, udah aku delet Jadi aku udah nggak punya file-nya lagi gitu Cuman make sure aja Nah biasanya ada beberapa hal yang aku coba gali informasinya Dari para seller Yang pertama itu tentang Tentang gimana tadi war-nya Gimana cara orang itu dapetin tiket gitu Terus yang kedua, alasan kenapa dijual Kayak misalnya Oh iya kak, tadi ini bantuin temen aku Atau misalnya Oh iya kak, aku mau beli tapi mau ganti section Oh iya kak, alasan lain-alasan lain gitu Yang ketiga aku juga biasanya agak gali dikit tentang fandom atau tentang idol-nya gitu Apa yang misalnya jadi inside jokes-nya atau apa yang akhir-akhir ini misalnya kejadian gitu Dan ya kita juga harus agak tahu dikit sih untuk bisa nanyain itu ke seller-nya Terus ya observasi juga apakah orang itu adalah fangirl atau fanboy real atau enggak gitu Bisa kelihatan dari cara orang bergerak-gerak gitu ya Kalau misalnya di excited tuh kayak Iya kak kemarin jihun tuh misalnya kayak gitu Tapi kalau agak detach memang intentionnya kadang-kadang jelek Kemungkinan besar excitement levelnya tidak akan sama dengan orang-orang yang betul-betul ngefangirl atau ngefangboy Biasanya ya tapi Soalnya ada orang-orang juga yang not good at expressing themselves Jadi lebih tidak ekspresif dibandingin aku atau orang-orang lain And that's okay though Cuman ini adalah umumnya atau normanya gitu Kalau misalnya aman kelihatan kayak Oh ini orang beneran nih gitu ngefangnya Teman-teman bisa minta IG-nya Aku sering banget Kayaknya bukan sering Emang setiap kali transaksi Mutualan IG sama orang tersebut Kayak misalnya aku mau beli tiket konser, mau beli lightstick Pokoknya pembelian di atas 500 ribu Semuanya aku mutualan IG-nya Dengan seller tersebut Di IG-nya aku cek post Aku cek tag photos-nya Aku cek interaksinya Maksudnya kayak komen-komen gitu Terus aku juga cek kayak story highlight-nya Pokoknya aku cekin satu-satu Dan aku sih waktu itu di record gitu untuk jaga-jaga Jadi kalau misalnya ada apa-apa Di tag photos-nya kan suka ada Nama akun lain gitu yang terasosiasi dengan seller tersebut Jadi aku kayak bisa meminta at least Pertanggung jawabannya kalau misalnya Seller tersebut melakukan sesuatu yang tidak aku inginkan Gitu Dan balik lagi aku tidak menyarankan kalau misalnya akunnya kosongan Atau misalnya benar-benar suspicious gitu Gak ada tag photos Gak ada interaksi Gak ada reels atau gimana-gimana Bukannya berarti Oh ini orang boongan nih Aku tahu beberapa orang juga gak terlalu Into social media Aku juga tahu orang-orang gak terlalu into nge-post Tapi tetap aja menurut aku digital Digital Jejak digital itu penting banget Dan harus banget di observasi Dan dijadiin bukti gitu Kalau di IG-nya aman Udah ada obrolan Udah ada interaksi Ada kehidupan gitu Baru boleh naik ke tahap selanjutnya Menurut aku Nah setelah ngobrol dan mutualan IG itu Biasanya aku minta Screenshot etiket Yang biasa dikirim lewat email Tapi itu pakai jam sekarang Gitu kebayang kan Kalau misalnya kita nge-screenshot baru Jamnya akan menunjukkan jam kita Pas lagi tetap-tetapan sama orang itu Itu pertama Terus juga aku biasanya minta tolong kayak Kak bisa gak Kalau sellernya zoom pakai laptop Biasanya aku minta tolong kayak Kak bisa giniin HP-nya Gak isinya email Pembayarannya Gitu memang Sedetail Secerewet Serese itu Aku tuh karena Aku gak mau banget ke scam Sayang banget gitu uangnya Jadi kayak Kak bisa gak gini Dan So far untungnya Thankfully Seller-seller aku kooperatif Dan kayak mereka juga Oh ya gak masalah Kak soalnya ini aku asli kok Mau ngejual gitu Bukan scam atau apa Yang gak jelas-gak jelas gitu Jadi Kalau emang sellernya bener Pasti akan kooperatif Dan gak bakal Jadi Apa namanya Fear-mongering Fear-mongering yang Menjual rasa takut Menjual rasa panik Itu sampai Kamu harus banget Transfer sekarang Setelah ngeliatin email Purchase Atau misalnya Etiket Yang Di-screenshot gitu Dan diliatin live gitu Aku juga minta Sellernya Ini rese banget Tapi Untuk memastikan Safety juga sih Menurut aku Untuk memastikan Keabsahan dari seller tersebut Aku minta sellernya Taruh KTP Terus aku minta Sellernya taruh secari kertas Yang berisi Username aku Username seller Sama jam saat itu Kayak misalnya RMTA Terus Seller Hanbin Terus habis itu Jam Misalnya 11.04 WIB Terus Itu ditaruh di atas Kayak KTP gitu Terus juga Di layarnya Ada Bukti etiket Atau payment proof Sama ada Zoom sama aku Terus di foto Jadi itu kayak udah Real banget nih Aku bukan ngambil Proof dari orang Atau ini bukan Bohongan atau apapun itu Udah ada disitu Sama data dirinya Nah kan udah dapet nama tuh Kita Nama itu juga perlu banget Menurut aku Di search di google Sama di twitter Kalau misalnya di facebook Boleh Di instagram boleh Dimanapun boleh Yang penting kamu bisa Mendapatkan jejak digitalnya Baik bagus Ataupun buruk Ini udah menuju tahap akhir Kalau semuanya aman Kalau semuanya ada proof Semuanya ada komunikasi Semuanya kooperatif Semuanya sabar Semuanya tenang Terus semuanya juga Ada kehidupan Bener-bener kehidupan real Itu teman-teman boleh Minta nomor rekeningnya Aku saranin banget teman-teman Untuk hanya transaksi Via bank Dan bukan E-wallet Karena kayak Lebih aman aja Aku ngerasanya Kayak ada Customer service Yang bisa Standby Untuk ngurusin Masalah Kalau Terjadi apa-apa Gitu Dan Sorry banget Sebut merek Tapi karena aku Pelanggan setianya Dan So far Customer service Sangat gercep Jadi aku Bener-bener nyaranin Kayak transaksi Via BC Gitu Itu udah kayak Nice lah Gitu dibandingin E-wallet Karena kan jadi susah Kayak nge-tracknya Terus juga Apa namanya Urusannya Aku ada apa-apa Amit-amitnya Gitu Tapi Sebelum transaksi Teman-teman harus juga Cek itu Rekening Di checkrekening.id Terus dicari juga di Google Cari juga di Twitter Pokoknya Aku Mencari aja Mencari Jejak digital Takutnya Ada jejak digital yang jelek Itu kan bisa ketahuan juga Gitu Dicurigai penipu Atau misalnya penipu Even worse Gitu-gitu Jadi Di check aja Dan Namanya juga pastiin Nama rekening Sama nama yang Di KTP Sama ya Soalnya kalau beda Kadang-kadang suka Agak mencurigakan Kecuali kalau misalnya Itu punya Mami aku Kak Gitu Itu kayak Apa boleh buat Keputusan di tangan teman-teman Udah deh Kalau udah dapet Nama rekeningnya Teman-teman udah yakin Udah ada proof Udah Dapet semua informasi Yang teman-teman butuhkan Keabsahannya juga Teman-teman bisa sambil berdoa Transfer jumlah yang memang disepakati Saran aku gak lebih dari 50% ya Untuk Initial Transfer itu Initial transfer 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 pertama itu Yang di awal itu DP itu Jangan lebih dari 50% Wow so loud man Best day so loud Ya tapi Anyway Jangan lebih dari 50% Terus abis itu Kita Banyak berdoa aja Karena Yang manusia bisa lakukan Menurut aku Dengan kapasitas Aku Segini aja Kita cuma bisa cari tahu Lebih hati-hati Lebih teliti Regulasi emosi Biar gak terlalu panik Gak terlalu emosi Gak terlalu Merasa kayak semuanya Harus buru-buru Harus dapet sekarang gitu Dan yaudah Berdoa aja Karena sisanya udah Di tengah Tuhan Kalau misalnya memang Itu rezeki kita Alhamdulillah Kita bakal ketemu Our loved ones Tapi kalau Enggak Mungkin bisa jadi hikmah Bisa jadi Reminder lagi Untuk mungkin lebih banyak sedekah Lebih banyak donasi We never know Ya Dia jadiin Pelajaran aja Sip Gitu aja Sekian tips dari aku Semoga bisa Bermanfaat Buat temen-temen Ini aku sering banget Soalnya ditanyin kayak gini Dan Menurut aku Temen-temen Bisa langsung One click away Dan bisa dapet informasinya Dibandingin aku Ngejelasin satu-satu Terus takutnya ada Hal yang aku Miss saat aku jelasin Tapi ada di video ini So see you on the next video Stay healthy Stay happy Kalau misalnya ada apa-apa Tolong curhat aja Kayak your safe space ya Terima kasih Terima kasih Dadah Annyeong Yorabun Bye-bye 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 Bye-bye